Intro Hari demi hari berganti, tak terasa lanak bulan puasa lagi. Kalau kita mengenang Ramadan tahun kemarin, kondisi pandemi COVID-19 lagi lucu-lucu nyonian. Saat itu, Palembang menerapkan PSBB, jadi segala gawih kita dibatasi. Hal ini berbeda dengan tahun ini. Kita memasuki Ramadan dengan kondisi new normal. Sudah boleh ngapo-ngapuin, tapi tetap memperhati ke protokol kesehatan. Nah, camano kondisi Palembang dalam menyambut Ramadan tahun ini? Peh kita jingok dan tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang C-Bice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Marhaban ya Ramadan. Sebelumnya, dalam menyambut bulan suci Ramadan, Mang Dayat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir da batin. Atas segala hilaf dan salah Mang Dayat. Yang mungkin selama ini dalam penyajian konten ada yang kurang berkenan. Semoga Allah menghapuskan segala dosa kita, agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan husu. Beberapa hari ini, Mang Dayat rasuin kondisi Palembang mulai berbeda. Mulai dari kondisi jalan yang lama cet, kondisi pasar yang mulai rami, mal-mal juga mulai padat, sampai harga barang yang bergoyor naik siko-siko. Nah, tando-tando nian ini, namparak puasa. Video yang Mang Dayat tampil ke ini adalah video yang Mang Dayat rekam tanggal 11 April 2021 atau H-Minduo Bulan Puasa. Pagi hari Minduo Ramadan, setelah jam 7 pagi, Mang Dayat belanjo ke pasar retail Jakabaring. Dari mulai Mang Dayat datang, sudah disambut dengan bejajernya mobil pakir yang banyaknya luar biasa. Hal inilah tando-tando kondisi pasar rami. Dan ternyata bener nian, sebagian besar barang sudah banyak yang habis. Walaupun adol, barangnya juga mahal. Ternyata memang pembeli hari ini rami nian, dan suplai barang tak biasa baik. Jadi wajar baik kalau harga barang naik. Kalau kita jingok dari kondisi ini, ekonomi wong Palembang mulai mengeliat, alias telah agak lapang. Memang kalau dibandingkan menjelang Ramadan tahun kemarin, kondisi Jakabaring sepinian. Tapi kalau dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, masih dirasokkan oleh pedagang lebih rami 2 tahun yang lalu. Rami, kalau untuk penguncuk sudah mulai banyak ya? Iya, mulai banyak. Kalau untuk pembelinya, ada peningkatan juga? Lumayan juga. Untuk harga barang? Agak enggak. Kak, menurut pengamatan di Pasar Jakabaring sekarang ini, bagaimana kondisinya di Hamin 2 ini? Cukup ramai. Cukup ramai. Kalau dibandingkan hari-hari biasa sudah mulai rami ya? Sudah rami. Di bandingk hari-hari biasa sebelum Hamin 2 ini, sudah rami. Biasanya tidak seramai ini sih. Untuk harga barang, bagaimana? Agak enggak. Untuk harga barang itu sudah mulai banyak peningkatan. Mulai kenaikan barang-barang, sudah mulai naik. Barang juga sudah mulai langka, sulit dicari. Ini, bagaimana kondisi jaga barang di Hamin 2 ini? Ada perubahan enggak? Alhamdulillah, kalau keadaan Hamin 2, dari mulai kemarin, sudah kelihatannya ada peningkatan. Mungkin itu pengunjung, tapi juga penjual. Artinya barang-barang sudah mulai meningkatkan. Kalau dengan arti pembeli, sudah banyak pengunjung untuk membeli barang. Oh, jadilah mulai naik ya harga ya? Ya, sudah mulai. Pengunjung pun sudah mulai banyak ya? Ya. Tapi kalau dibanding setahun-dua tahun yang lalu, lebih rami sekarang atau dulu? Oh, kalau untuk tahun kemarin, aku kira tahun kemarin kan pas lagi musim-musim pandemi, artinya lebih tahun kemarin, lebih ini tahun ini, lebih rame hari ini. Kalau dengan dua tahun yang lalu? Dua tahun yang lalu ya jelas lebih rame dua tahun yang lalu, karena sebelum masa peningkatan ini. Jadi artinya lebih geliatnya itu belum sama pecah dua tahun yang lalu ya? Belum, belum bisa. Oke, terima kasih. Artinya memang sudah ada perkembangan ekonomi pasca pandemi ini. Walaupun pacat diomong ke, kalau kata uang Palembang beras kumpah dan balik taker. Maksudnya, walaupunlah lebih baik, tapi belum pacat nyamui dengan kondisi sebelum masa pandemi. Dari pengunjung jangka bareng yang Mang Dayat perhatikan, hari Minggu 11 April kemarin lebih didominasi oleh konsumsi rumah tanggo, karena Mang Dayat perhatikan kuantitas pembelian relatif sedikit. Saat ini Mang Dayat juga masih merasakan usaha catering Rafika Mang Dayat masih belum membaik secara signifikan, walaupun ada orderan catering juga udah peluang banyak, karena penerapan protokol kesehatan. Intinya, sekarang cuma bisa berjuang untuk bertahan dan terus berdoa. Insya Allah, segala ujian pasti ada hikmahnya. Di siang hari, sekitar jam 2 siang, Mang Dayat ada perjalanan ke rumah keluarga. Saat Mang Dayat berjalan, kondisi jalan juga terasa padat, terutama pas Mang Dayat lewat jalan Basuki Rahmat dan jalan Erso Kamto. Terutama ruas jalan dari PTC ke arah Simpang Polda. Tempat tau kemacetannya cukup panjang. Mungkin karena hari minggu ya, masyarakat daerah Perumnas, Kaledoni, Pusri dan sekitarnya nak pergi ke mal atau jalan-jalan ke pusat kota. Pasar Peru, Pasar Puto, banyak pedagang yang menjajah. Suri hari minggu ini, Mang Dayat juga sempat mampir ke mal Palemba Square. Nah, pecah di jaka baring tadi, kondisi di PS ini gak kalah raminyo. Para pengunjung cukup padat, terutama di areal vision. Artinya, masyarakat sudah mulai memiliki kekuatan ekonomi yang tergingo dari konsumsi barang yang bukan dikatoknya kebutuhan pokok. Kalau tahun kemarin, mungkin kita utamakan beli sembako. Namun tahun ini, Alhamdulillah, masyarakat sudah mampu untuk menkonsumsi barang yang bukan pokok. Mudah-mudahan, menjelang datangnya Ramadan ini menjadi awal dari turunnya berkah dari Allah untuk kita wang Palemang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Semoga di bulan Ramadan ini, kita diberikan timpahan riski dan kesehatan dari Allah SWT dan kita bisa kembali bangkit seperti sedia kalah. Jangan lupa untuk berdoa, ayo mancet-bicet. Terima kasih telah menonton! Demikianlah video Mang Dayat mengenai kondisi Palembang menjelang Ramadan. Kalau Mang Cbc senang dengan video Mang Dayat, jangan lupa like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cbc bermanfaat. Mohon support juga channel Mang Dayat dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Agar Mang Dayat bisa terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata, dan dinamika kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf, kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepunti kayu, jangan lupa pakai sepatu. Kalau hati sudah ala piu, payulah adik kita ke penghut. Kakaklah adik kita ke penghut.